Intro 1 Agustus diperingati sebagai tonggak awal berdirinya pengadilan tinggi agama di Provinsi Sumatera Barat. Tahun ini pengadilan tinggi agama Sumatera Barat menjadikan milat ke-65 sebagai momentum untuk mewujudkan insan peradilan agama yang berintegritas tangguh. Dihadiri seluruh satuan kerja dari Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat, puncak peringatan ditandai dengan pemotongan tumpang di kantor pengadilan tinggi agama Padang yang beralamat di Jalan Bepas, km 24 Padang. Pada momentum peringatan milat ke-65 tahun ini, para insan peradilan agama juga diajak untuk menapaktilas pelaksanaan tugas pengadilan agama masa lalu. Napaktilas dilakukan dengan berziarah ke makam Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang pertama, yaitu Buya Haji Mansur Datu Nagaribasa. Merefleksi kembali sejarah dan semangat berdirinya pengadilan tinggi agama Sumatera Barat, insan pengadilan tinggi agama saat ini diharapkan juga dapat berbuat yang terbaik untuk peradilan agama sehingga mampu mewariskan prestasi kepada generasi berikutnya. Yang perlu kita ubah tentunya bagaimana supaya peradilan agama yang dikatakan sebagai pengadilan khusus di lingkungan badan-badan yang ada di mahkamah agung, tentu mempunyai absolut kompetensi yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam banyak hal, barangkali mungkin pelaksanaan tugas kita itu mempunyai titik singgung dengan budaya lokal yang ada, terutama dengan hukum adat Minangkabau. Nah, turut berbahagia dengan peringatan milat ke-65 pengadilan tinggi agama, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap insan pengadilan agama dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang mencari keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumatera Barat, menjelaskan selamat milat pengadilan tinggi agama Sumatera Barat yang ke-65. Sukses selalu. Semoga pengadilan tinggi agama Sumatera Barat dapat selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat mencari keadilan di Sumatera Barat. Amin, amin. Berbeda dari tahun sebelumnya, peringatan tahun ini selain diisi dengan beragam perlombaan olahraga dan lomba satuan kerja berprestasi, pengadilan tinggi agama Sumatera Barat juga mengisinya dengan lomba tulis karya ilmiah. Titik singgung kewenangan pengadilan agama dengan hukum adat. Hal ini diharapkan dapat semua insan pengadilan agama dalam melaksanakan kewenangannya tidak bertentangan dengan adat istiadat. Terima kasih telah menonton!